Pertempuran akan segera dimulai. Setelah seratus ribu tahun, pertempuran antara Dewa Naga dan Ras Iblis Surga dimulai lagi. Itu adalah pertarungan sampai mati. Kakak beradik, mari kita bunuh sepuasnya, teriak longki dengan penuh semangat. Penjaga bayangan ilahi, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Jangan biarkan seorang pun hidup, teriak Ying Kui, setiap kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Ia, teriak pengawal bayangan ilahi. Dengung-dengungan. Gelombang energi tirani dan ganas meledak satu demi satu. Kekuatan mereka membumbung tinggi ke langit, dan ruang bergetar lebih hebat lagi. Ruang gelap itu diselimuti oleh segala macam cahaya energi yang cemerlang. Itu memberi kesan sebagai Dewa Perang yang tak terkalahkan. Zhu Aoyun, datang dan bertarunglah denganku. Long Xiao Yang meraung. Suaranya berubah menjadi kilatan petir emas yang melesat keluar. Huff. Apakah kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Zhu Aoyun meraung marah. Seluruh energi dalam tubuhnya melonjak keluar. Zhu Aoyun sangat marah karena dia harus pergi setelah dipermalukan di wilayah selatan. Sekarang dia punya kesempatan, dia harus membunuh Long Xiao Yang bahkan jika dia harus mati. Zhu Xing Hun, lawanmu adalah aku. Kata Long Jian Feng bersemangat. Aura mengerikannya mengunci Zhu Xing Hun saat ia menyerang ke depan. Ekspresi Zhu Xing Hun tampak serius. Dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan mengeluarkan artefak sucinya untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Ying Kui menatap Zhu Yan dengan dingin dan berkata, serahkan Zhu Yan padaku. Ekspresi Zhu Yan tampak garang. Dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan mengeluarkan artefak sucinya. Dia menggertakkan giginya dan meraung, ayo. Dia tidak bisa menahan diri dalam pertarungan hidup dan mati. Dia harus berjuang habis-habisan dan bertarung sampai mati. Ledakan-ledakan-ledakan. Dengung-dengungan. Pertempuran hebat terjadi saat Kaisar Suci dan Yang Mulia Suci saling beradu. Serangkaian ledakan yang memekatkan telinga mengguncang langit dan bumi. Riak energi yang merusak bergulung dengan kekuatan yang tak terhentikan. Kemana pun mereka lewat, gunung suci yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu. Ruang angkasa dan bumi berguncang hebat. Itu benar-benar merusak. Dalam pertempuran di wilayah selatan, tujuh dari sepuluh penguasa iblis terbunuh. Aku khawatir akan sulit untuk menahan Long Jian Feng dan yang lainnya. Dalam pertempuran terakhir, tetua kedua dan sejuta anggota klan kita terbunuh, menyebabkan kekuatan klan iblis surgawi kita rusak parah. Aku khawatir kita akan menderita lebih banyak korban dalam pertempuran ini. Tetua Wu Ji mengerutkan kening dalam-dalam. Selama kita membunuh Long Sihun dan yang lainnya, dan melukai Feng Wuchen dengan parah, yang lainnya tidak akan menjadi ancaman sama sekali. Selama kita melenyapkan Dewa Naga, apa yang dihitung sebagai korban? Serahkan Long Sihun dan Long Sitian padaku. Zhu Jun berkata dengan sungguh-sungguh. Sebagai dewa sejati, dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi dua yang mulia suci puncak bintang sembilan. Selain Zhu Jun, tidak ada yang dapat menandingi Long Sihun dan Long Sitian. Tetua Wu Ji berkata dengan dingin, Zhu Huang, kau tangani Cutian Su dan dua tetua lainnya. Tetua Agung, tangani Long Xuan Feng dan Long Qi. Tetua ketiga, tangani Yang Suanyi. Serahkan Jing Wu Shuang padaku. Jangan remehkan mereka. Mereka tidak lemah. Serang, teriak Zhu Huang dengan marah. Desir, desir. Zhu Huang dan tetua ketiga segera melesat maju. Aura mengerikan mereka telah mengunci Long Qi, Long Xuan Feng dan yang lainnya. Zhu Huang, apakah kamu yakin ingin bertarung dengan kami? Aku akan melawanmu satu lawan satu. Kata Long Xuan Feng sambil mencibir. Setelah membunuh seorang yang mulia dengan serangan telapak tangan, dia segera bergegas menuju Zhu Huang. Zhu Huang segera berteriak, Cutian Su. Bai Chong Feng, datang, patriark ini akan menjadi lawanmu. Cutian Su mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum lugas, baiklah. Setelah berbicara, Cutian Su benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang, dia tidak takut sama sekali. Kekuatan yang mengerikan juga meletus. Kekuatan delapan bintang suci melonjak dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, ia menerobos sembilan bintang suci. Auranya yang melonjak hampir mencekik. Kekuatan tempur orang tua ini benar-benar meningkat pesat. Zhu Huang sangat terkejut di dalam hatinya. Penatua Wu Ji, sepertinya kau berpikir bahwa pelindung ini mudah diganggu. Merasakan aura penatua Wu Ji yang menguncinya, Jing Wu Shuang berkata sambil tersenyum tipis. Tetua Wu Ji berkata dengan acu-ta'acu, tetua ini tidak akan meremehkan siapapun. Pelindung Wu Shuang terlalu banyak berpikir. Zhu Jun, apakah kau berencana untuk bertarung satu lawan dua? Long Sitian bertanya sambil mencibir. Wajah Zhu Jun tanpa ekspresi saat dia berkata dengan acu-ta'acu. Jika dua primogenitor takut, kamu dapat memilih untuk tidak bertarung. Wajah tua Long Si Yun dan Long Sitian tak dapat menahan senyum cemerlang. Mereka juga tidak terburu-buru untuk bertarung. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Pertarungan antara tetua dan pelindung juga dimulai satu demi satu. Pertarungan yang lebih mengerikan dan ganas terjadi di kehampaan. Kekuatan penghancur menyerang wilayah-wilayah barat tanpa ampun. Seluruh kehampaan yang gelap itu adalah medan perang. Zhu Tian Mo dan Long Sitian masih saling berhadapan. Keduanya tidak bergerak, tidak ada yang terpengaruh oleh pertempuran itu. Tampaknya mereka tidak bertarung tetapi aura mereka telah membumbung tinggi ke puncak. Feng Wuchen memperhatikan dari jauh. Ekspresinya tenang, tangannya disilangkan di depan dada, dia tidak berniat ikut campur. Long Si Hun, kultifasimu baru saja menembus alam abadi sejati dan kau tidak sabar untuk menyatakan perang. Apakah kau begitu percaya diri? Tanya Zhu Tian Mo dingin. Hari ini, kau yang mati atau aku yang mati? Lakukan saja, kata Long Si Hun acuh tak acuh. Siu. Ledakan. Berdengung-berdengung. Detik berikutnya, sosok Long Si Hun dan Zhu Tian Mo tiba-tiba menghilang pada saat yang sama. Setelah itu, terdengar ledakan keras. Dalam sekejap mata, keduanya sudah berada ratusan ribu kaki di kehampaan. Kekuatan tabrakan yang mengerikan mengalir turun, mengguncang pertempuran di bawah. Tinju itu bertabrakan dan terpisah saat bersentuhan. Sepasang mata yang ketakutan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah kehampaan. Jaraknya terlalu jauh, mereka sama sekali tidak dapat melihat sosok-sosok itu. Mereka hanya dapat merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan itu sepuluh kali. Pada saat itu, jutaan kultifator merasakan langit runtuh karena tekanan yang sangat kuat. Dampak yang mengerikan hampir menghancurkan mereka. Zhu Tian Mo, kau tidak perlu menahan diri. Aku akan bertarung dengan seluruh kekuatanku. Kata Long Si Hun dengan garang. Dia benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya. Sembilan matahari api alam semesta. Sirah suci jiwa naga. Long Si Hun berteriak. Kekuatan atribut api meledak dan menutupi seluruh tubuhnya. Kekuatan bertarung Long Si Hun melonjak dengan gila-gilaan. Teknik macam apa ini? Itu benar-benar dapat meningkatkan kekuatan bertarung yang dahsyat. Bahkan lebih kuat dari Devil Souls di Shchen. Zhu Jun mengerutkan kening, hatinya terkejut. Tetua Wu Ji, Zhu Huang dan yang lainnya semuanya tercengang oleh kekuatan penghancur Long Si Hun. Long Si Hun, aku juga punya seni ilahi untuk meningkatkan kekuatan bertarungku. Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Teriak Zhu Tian Mo, auranya tiba-tiba melonjak. Transformasi setan langit. Baju zirah suci iblis surgawi. Seni suci kuno. Turunnya jiwa iblis. Zhu Tian Mo berteriak terus-menerus. Tubuhnya diselimuti cahaya hitam, matanya berkedip-kedip dengan cahaya berdarah. Aura destruktif dan jahatnya membumbung tinggi. Kekuatan bertarungnya bahkan lebih mengerikan. Ledakan. Zhu Tian Mo adalah yang pertama muncul. Dengan kilatan cahaya hitam, ia melampaui kecepatan suara. Serangannya tak terhentikan, seperti iblis dari neraka. Long Si Hun tidak mau kalah. Ia bagaikan meteor emas. Auranya yang mendominasi dan ganas membuat orang merasa bahwa ia tak terkalahkan. Long Si Hun yang mengerahkan segenap kekuatannya sangatlah kuat. 2682. Swiss. Swiss. Ledakan. Dentuman. Dentuman. Kedua garis cahaya itu bertabrakan dengan keras di udara. Mereka bergerak secepat yang mereka bisa. Setiap tabrakan sangat dahsyat, cukup untuk membuat seluruh dunia orang suci bergetar. Kekuatan dan kecepatan mereka ditampilkan secara maksimal. Pertarungan antara dewa sejati menyebabkan semua kultifator di dunia suci jatuh ke dalam keadaan panik luar biasa. Apakah Long Si Hun benar-benar baru saja menerobos ke tahap abadi sejati? Mengapa kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dariku? Zhu Jun sangat terkejut. Dia baru saja naik ke alam abadi sejati, tetapi dalam hal kekuatan tempur, dia tidak sebanding dengan Long Suling. Yang tidak diketahui Zhu Jun adalah bahwa Long Si Hun tidak baru saja melangkah ke alam abadi sejati. Di dalam cincin ruang lima kali, Long Si Hun telah menerobos ke alam abadi sejati dua bulan sebelumnya dan telah mengkonsolidasikan alam abadi sejatinya. Zhu Jun melirik Long Si Hun dan Long Sitian lagi dan mendapati bahwa keduanya tidak terpengaruh sedikitpun. Wajah tua mereka sangat tenang, tanpa rasa khawatir atau gugup, yang membuat Zhu Jun sangat terkejut. Zhu Jun berpikir, kekuatan kedua benda tua ini memang tidak sederhana. Long Suling ternyata mampu melawan Patriar Tua. Wajah tetua Wu Ji dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kekuatan dan kecepatannya setara dengan leluhur tua itu. Dia sama sekali tidak dirugikan. Mata Zhu Huang membelalak karena terkejut. Meskipun mereka tidak dapat melihat sosok Long Suling dan Zhu Tianmo, mereka masih bisa merasakan aura energi mengerikan dari kedua sisi. Untuk sementara waktu, pertarungan hidup dan mati benar-benar terhenti sementara. Namun, tak lama kemudian meletus lagi. Kuil Roh Beladiri. Apakah pertempuran sudah dimulai? Lord Gu Suan perlahan membuka matanya, dan sosoknya menghilang di udara tipis. Detik berikutnya, Gu Suan Jun telah tiba di langit di atas Kuil Roh Beladiri, melihat ke arah pertempuran besar. Kakek, menurutmu siapa yang akan memenangkan pertempuran ini tanpa bantuan Kuil Roh Beladiri? Tanya Gu Suan, yang muncul entah dari mana. Namong Suan dan yang lainnya juga muncul di alun-alun Kuil Roh Beladiri. Long Xiao Feng dan dua lainnya juga muncul. Feng Wuchen adalah variabel yang tidak dapat diprediksi. Sulit untuk mengatakannya. Selain itu, Long Hun belum menggunakan Totem Dewa Naga. Gu Suan Jun menggelengkan kepalanya sedikit. Yang mulia Gu Suan Jun tidak takut pada Long Sahun, namun dia khawatir pada Feng Wuchen. Sepertinya kakek berpikir bahwa Zhu Tian Mo akan kalah. Kekuatan pembunuh jiwa naga memang mengerikan. Gu Suan tersenyum tipis. Yang mulia Gu Suan Jun tidak menjawab. Ayo kita pergi dan melihat wilayah setan langit. Long Xiao Feng berkata dengan acuh tak acuh dan menjadi orang pertama yang menghilang. Kaisar naga dan Long Xiao Yan juga menghilang dalam sekejap. Yang mulia Gu Suan, Yang mulia Gu Suan, dan para petinggi Kuil Roh Beladiri juga menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di medan perang setan langit. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung. Ini adalah pertempuran hidup dan mati di medan perang. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar terus-menerus, dan riak energi yang merusak menyebar terus-menerus. Kamu di sini. Feng Wuchen tersenyum tipis dan menatap Gu Suan Jun dan yang lainnya. Feng Wuchen. Saat dia melihat Feng Wuchen, wajah Gu Suan berubah menjadi ganas dan penuh niat membunuh. Gu Suan Jun berkata dengan suara rendah, Jangan impulsif. Kamu bukan lawannya. Zhu Jun melirik Gu Suan Jun dan yang lainnya, tanpa berkata apa-apa, lalu menatap pertempuran di langit. Alam abadi sejati, seperti yang diharapkan dari Tuan Mudaku Ilroh bela diri. Long Sitian menatapnya dengan dingin, agak terkejut. Tatapan Long Si Yun tidak pernah lepas dari pertempuran di langit. Dia memilih untuk mengabaikan yang mulia Gu Suan Jun dan yang lainnya. Kalian tidak akan ikut campur. Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum ramah. Tak seorang pun menjawab. Namong Suan, Sui Uhen pasti telah menyampaikan kata-kataku kepadamu, kan? Hidupmu adalah milikku. Feng Wuchen menatap Namong Suan dan bertanya. Tatapan matanya langsung menjadi sangat dingin. Satu tatapan saja sudah membuat Namong Suan ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar karena ketakutan yang amat sangat. Di kejauhan, pertarungan jarak dekat antara Zhu Tianmo dan Long Si Hun hampir berakhir. Tidak seorang pun dapat melakukan apapun terhadap yang lain, dan tidak seorang pun dapat memperoleh keuntungan sedikitpun. Akhirnya mereka kembali bentrok dan berakhir dengan pertarungan jarak dekat. Long Si Hun, Aku telah meremehkanmu. Kau baru saja melangkah ke alam abadi sejati, tetapi kau benar-benar mampu melawanku. Kekuatanmu tidak sederhana, Zhu Tianmo berkata dengan dingin. Long Si Hun berkata dengan nada mendominasi, bagaimana tubuh ras iblis surgawi bisa dibandingkan dengan dewa naga milikku. Zhu Tianmo, dewa naga tidak sama seperti sebelumnya. Dalam pertempuran ini, aku pasti akan menghancurkan ras iblis surgawimu. Teriak Long Si Hun, aura yang bergelora dan niat membunuhnya tidak berkurang tetapi malah meningkat. Benarkah? Zhu Tianmo berkata dengan galak, Long Si Hun. Panggil Totem Dewa Naga. Karena kau ingin bertarung sampai mati, maka jangan menahan diri. Keluarkan teknikmu. Untuk berhadapan denganmu, aku tidak butuh Totem Dewa Naga. Ucapan Long Si Hun yang mendominasi itu mengandung kesan arogan. Aku akan memberitahumu akibat meremehkanku. Zhu Tianmo meraung, wajah tuanya berubah menyeramkan. Saat aumannya meredah, kekuatan Zhu Tianmo meletus seperti gunung berapi. Auranya membumbung tinggi ke langit, sangat ganas. Zhu Tianmo segera membentuk segel dengan tangannya dan meraung, seni suci kuno. Segel Sembilan Lapisan Jiwa Iblis Segel Sembilan Lapisan Jiwa Iblis. Ini adalah teknik Zhu Jun. Kekuatannya sangat mengerikan. Gusuan mengerutkan kening. Gusuan Jun berkata, aura yang sangat menakjubkan. Sungguh kuat. Penguasa ini merasakan sedikit ancaman. Oh, Zhu Tianmo, benda tua ini, masih punya teknik sekuat itu. Kata Long Xi Tian dengan heran. Berdengung-berdengung. Kekuatan yang sangat merusak terkondensasi menjadi segel energi hitam yang berukuran ratusan ribu kaki dalam sekejap mata. Dunia suci berguncang. Segel energi yang mengerikan itu tampaknya melambangkan kekuatan kegelapan, kekuatan yang amat dahsyat. Long Xi Hun. Ambil langkah ini. Zhu Tianmo meraung dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Segel energi besar menghantam Long Xi Hun. Long Xi Hun mengulurkan tangannya dan meraih udara. Dia mengeluarkan pedang sucinya dan menuangkan energi asal dan energi atribut api ke dalamnya. Tubuh pedang itu meledak dengan cahaya keemasan dan berdengung. Kekuatan yang tak tertandingi menyebar seperti kekuatan ilahi. Aura Long Xi Hun tiba-tiba berubah dan menjadi semakin tirani dan menakutkan. Itu seperti tsunami dan kekuatan pamungkas melonjak keluar tanpa terkendali. Aura yang mengerikan. Mata gusuan dipenuhi ketakutan dan ekspresinya sangat kaku. Teknik macam apa ini? Zhu Jun tercengang dan tercengang. Ini adalah teknik yang mengerikan dari waktu itu. Gusuan Zun mengerutkan kening dalam, matanya dipenuhi rasa takut. Long Xi Hun mengandalkan teknik ini untuk melukai Zhu Tian Mo yang merupakan seorang dewa sejati dengan puncak kultivasi sembilan bintang yang mulia suci. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya hal itu. Teknik suci. Api iblis seribu api. Long Xi Hun tiba-tiba meledak dan kekuatan cahaya pedang menyapu. Dalam sekejap, suhu ruang melonjak. Ruang gelap menjadi seperti gunung berapi lava, menerangi kehampaan. Mendengar teriakan Long Xi Hun, wajah tua Zhu Tian Mo menjadi sangat serius. Dia sangat menyadari kengerian teknik suci ini. Zhu Tian Mo, Anda pasti sudah sangat familiar dengan teknik suci ini, bukan? Bisakah kau menghalanginya? Long Hun tertawa dingin dengan ganas. Tak lama kemudian, dia menebas dengan pedangnya. Suara mendesing. Berdengung-berdengung. Cahaya pedang emas setinggi ratusan ribu kaki menerobos udara, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia suci. Hal itu membuat banyak kultivator merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam neraka yang gelap. 2683 Bagaimana ini mungkin? Kekuatan cahaya pedang telah meningkat beberapa kali lipat. Saat cahaya pedang itu menembus udara, Gusuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berserungeri. Bola matanya hampir jatuh. Teknik macam apa ini? Aura dan kekuatan yang mendominasi ini telah sepenuhnya melampaui jangkauan seni suci. Keterkejutan Zhu Jun tidak kalah dari keterkejutan Gusuan. Dia begitu terkejut hingga dia tidak mau melakukannya. Saat cahaya pedang terbang, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Pada saat itu, kekuatan mengerikan dari cahaya pedang itu tampaknya membelah ruang dunia suci menjadi dua bagian. Pemandangan itu sangat spektakuler dan mengejutkan. Seni suci ini dipertunjukkan oleh Long Sihun di alam abadi sejati. Itu sama sekali berbeda dari ketika dia berada di puncak alam suci bintang sembilan. Ini adalah pertama kalinya Gusuan dan Zhu Jun melihat Long Sihun menggunakan Tousan Flames Demon Fire. Mereka belum pernah mendengar teknik yang tak terbayangkan seperti itu. Aneh rasanya jika mereka tidak takut. Wajah Gusuan saat ini dipenuhi kepanikan. Jantungnya berdebar kencang dan keringat dingin mengucur deras. Pada saat ini, dua juta pasukan klan iblis surgawi telah lama ketakutan. Mereka tercengang dan ketakutan. Para kaisar suci dan yang mulia suci yang terlibat dalam pertempuran hidup dan mati berhenti bertarung pada saat ini. Mereka menatap kehampaan yang jauh dengan ngeri. Tetua Wu Ji, Zhu Huang dan yang lainnya menahan nafas. Wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar. Mereka sangat khawatir. Long Xiaoyang menggelengkan kepalanya dan mencibir, apakah ada gunanya khawatir? Bisakah iblis langit lilin menghalanginya? Long Sitian merasa bangga. Memblokir. Beranikah dia? Feng Wuchen mencibir dengan nada meremehkan. Suara mendesing. Gemuruh. Berdengung. Kekuatan cahaya pedang yang tak terlukiskan, di bawah tatapan mata semua orang yang ketakutan dan terkejut, secara paksa membelah segel energi Su Tianmo menjadi dua bagian. Itu seperti memotong tahu dan meledak, mengguncang dunia suci. Itu benar, rasanya seperti memotong tahu. Long Sihun mencibir, Su Tianmo, apakah ini semua yang kamu miliki? Kau hanya seorang santo kuno. Bagaimana ini mungkin? Mata tua Su Tianmo melotot. Dia sangat ketakutan. Dia tidak berani mempercayai matanya. Teknik sekuat itu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Pada saat ini, mustahil untuk menggambarkan suasana hati Su Tianmo. Tidak bisa melawan sama sekali. Su Jun tercengang sekali lagi. Dia begitu takut sehingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Seberapa mengerikankah kekuatan cahaya pedang ini? Mustahil, Long Sihun baru saja menerobos ke alam abadi sejati. Dari segi kekuatan, mustahil baginya untuk melawan Su Tianmo. Bahkan jika dia memiliki teknik yang sangat kuat, itu tetap mustahil. Penguasa Gusuan Zun tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, saat gelombang besar melonjak di dalam hatinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tetua Wu Ji dan Zhu Huang benar-benar tercengang saat keputus asaan membuncah dalam hati mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Segel energi mengerikan yang diwariskan oleh para leluhur ras iblis langit itu ternyata tidak mampu menahan satu pukulan pun dan langsung terbelah menjadi dua. Mereka berdua berada di alam abadi sejati, jadi mengapa kesenjangan di antara mereka begitu besar? Para anggota klan Skyfin terkejut dan ketakutan. Di sisi lain, para ahli kuil dewa naga sangat bersemangat. Namun, ini bukanlah akhir. Cahaya pedang besar itu tidak terhalang sama sekali. Pedang itu terus menebas ke arah Su Tianmo yang tercengang dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Dilihat dari situasinya, jika Candle Skydiman melawannya secara langsung, akibatnya tidak akan terbayangkan. Long Jianfeng mencibir, Aku berani menjamin bahwa benda tua ini, iblis langit lilin, tidak akan mampu menghalanginya. Kau adalah dewa sejati dan yang terkuat dari ras iblis surgawi. Jangan bilang dia tidak berani menghalangimu. Long Ki mencibir dengan nada mengejek, wajahnya penuh dengan ejekan. Tetua Wu Ji, hati-hati. Tetua Wu Ji berteriak dengan sangat panik. Kakek, minggirlah, teriak Su Jun. Melihat cahaya pedang yang menakutkan itu terbang ke arahnya, Candle Skydiman bahkan lebih ketakutan. Wajah tuanya sangat pucat, dan pertahanan psikologisnya telah runtuh total. Menghadapi cahaya pedang yang mendominasi ini, rasa tidak berdaya yang kuat melonjak di dalam hatinya. Seolah-olah pancaran pedang dari jiwa naga ini dapat memusnahkan seluruh ras iblis langit. Teknik macam apa ini? Mengapa kekuatannya begitu mengerikan? Aura ini benar-benar dapat memberiku kekuatan penekan yang kuat. Bagaimana mungkin jiwa pembunuh naga memiliki kekuatan seperti ini? Zhu Tianmo berkata dalam hatinya dengan ketakutan. Apakah jiwa naga dari alam abadi sejati benar-benar mengerikan? Tidak ada waktu bagi Candle Skydiman untuk berpikir. Melihat cahaya pedang yang mengerikan itu, Candle Skydiman sama sekali tidak memiliki keberanian untuk menghalanginya dan langsung menghindar. Desir. Ledakan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Cahaya pedang yang mengerikan itu meledakan kekosongan yang sangat besar di kehampaan yang jauh. Ledakan itu memekakkan telinga, dan cahaya ledakan yang cemerlang menyelimuti dunia. Energi ledakan beriak liar, dan gunung-gunung suci dan istana-istana yang mengjulang tinggi di wilayah barat berubah menjadi ketiadaan. Seolah-olah bencana alam telah terjadi di wilayah barat. Riak energi telah menyebar ke setiap sudut dunia suci. Dimanapun seseorang berada, selama ia mengangkat kepalanya, ia akan dapat melihat riak-riak energi yang bergulung-gulung di kehampaan. Melihat pemandangan megah dan mengejutkan itu serta kekuatan penghancur yang mengerikan, Candle Sky Demon tercengang. Gu Suanzun juga tercengang. Mereka berdua adalah dewa sejati, tetapi Gu Suanzun jelas tidak berani mengatakan bahwa dia dapat menciptakan kekuatan penghancur yang mengerikan seperti itu. Setan langit lilin, Gu Suanzun, dan yang lainnya sudah tercengang, seolah-olah mereka telah membatu. Wajah pucat semua orang dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Sungguh tak terlukiskan betapa dahsyatnya itu. Kekuatan jiwa naga dapat menghancurkan lilin setan langit. Iblis langit lilin, memilih menghindar adalah pilihan yang tepat karena kamu tidak memiliki kekuatan untuk menangkisnya. Jika aku mengarahkan pedang ini keras iblis langit, menurutmu berapa banyak dari mereka yang akan selamat? Dragon Soul mencibir. Alasan mengapa Dragon Soul begitu percaya diri adalah karena dia tahu lebih dari siapapun betapa mengerikan kekuatan teknik itu. Setan langit lilin terdiam. Ledakan. Saat Candle Sky Demon tertegun, Dragon Soul sudah berteleportasi dan meninju perut Candle Sky Demon. Kekuatan yang mendominasi itu mengguncang Candle Sky Demon sedemikian rupa sehingga ia hampir memuntahkan organ dalamnya. Setan langit lilin, dengan tingkat kultivasi yang sama, kamu belum pernah menang melawanku, kata jiwa naga dengan bangga. Ledakan. Aduh. Begitu dia selesai berbicara, tinju Dragon Soul mendarat di dada Candle Sky Demon. Kekuatan yang mendominasi mengguncang Candle Sky Demon hingga dia memuntahkan darah. Dragon Soul pun membalas dengan mengayunkan kakinya. Dengan suara ledakan, Candle Sky Demon terlempar puluhan ribu meter jauhnya. Ledakan. Jiwa naga memegang pedang suci di tangannya dan menginjak kekosongan. Dia melesat dengan ganas disertai ledakan keras. Iblis langit lilin, kau kalah. Aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Jiwa naga berteriak, kekuatan mengerikan mengalir ke dalam pedang suci. Pedang itu bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, menyebarkan kekuatan pedang yang mendominasi. Candle Sky Demon pasti akan mati di tebasan Dragon Soul. Pada saat ini, semua orang dari ras Iblis langit putus asa. Setan langit lilin, aku akan mengantarmu pergi. Jiwa naga tiba dalam sekejap dan menebas dengan pedang suci di tangannya tanpa ragu-ragu. Candle Sky Demon menundukkan kepalanya dan tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah dia telah menerima takdirnya. Pemimpin klan tua, semua orang dari ras Iblis langit berteriak dalam kesedihan dan ketakutan. 2684 Apakah kau sudah menyerah untuk melawan? Long Sitian mencibir. Menyerah begitu saja, ini belum berakhir, wajah Gusuan dipenuhi rasa tidak percaya. Long Xiao Yang mencibir, perbedaan kekuatannya begitu besar, bahkan jika kita terus bertarung, mustahil untuk membalikkan keadaan. Patriark tua, Zhu Huang, Tetua Wu Ji dan yang lainnya berteriak. Melihat Candle Sky Devil tidak bergerak, semua orang mengira Candle Sky Devil sudah menyerah untuk melawan. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan Long Sihun terlalu mengerikan. Itu bukan sesuatu yang dapat dikalahkan oleh Candle Sky Devil. Jika Candle Sky Devil menyerah, siapa lagi yang bisa melawan Long Sihun? Ledakan. Akan tetapi, saat para anggota klan Iblis Surgawi mulai panik, tangan kanan Iblis Langit Lilin tiba-tiba menerima bilah pedang Long Sihun dan menghalangi cahaya bilah pedang yang mendominasi. Hem, Long Sihun mengerutkan kening. Meskipun kekuatan bila ini jauh lebih lemah daripada seni suci, namun tetap saja sangat mendominasi. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa diterima oleh Iblis Langit Lilin dengan satu tangan. Anehnya Candle Sky Devil bisa menerimanya dengan mudah. Detik berikutnya, tubuh Candle Sky Devil mengeluarkan gas hitam. Aneh sekali. Ini adalah, melihat ini, ekspresi Candle Lord berubah drastis. Patriark Tua, Tetua Wu Ji, Zhu Huang dan yang lainnya gemetar. Hah, Feng Wuchen mengerutkan kening dan menatap gas hitam itu dengan bingung. Itu tidak benar, Iblis Langit Lilin tidak menyerah untuk melawan. Ini perasaan yang aneh. Long Sihun mengerutkan kening dan merasakan sedikit bahaya. Apa yang sedang terjadi? Apakah Iblis Langit Lilin memiliki kekuatan yang lebih dahsyat? Long Siaoyang mengerutkan kening dan juga merasakan aura berbahaya. Gusuan mengerutkan kening dan berkata, Ini, saya merasakan aura yang sangat berbahaya. Apakah Iblis Langit Lilin masih menyembunyikan kekuatannya yang mengerikan? Gusuan berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Semua orang yang hadir merasakan perubahan di Candle Sky Devil. Pertarungan sengit antara hidup dan mati berhenti sekali lagi. Pandangan semua orang tertuju pada Candle Sky Devil. Long Hun, kekuatanmu memang mengejutkanku. Teknikmu memang mampu menekanku. Kau lah orang pertama yang memaksaku sampai ke titik ini, kata Zutian Mo Dingin. Kata-katanya dipenuhi aura kejam, menyebabkan orang-orang merasakan kegelisahan yang kuat. Auranya menjadi sangat jahat. Long Sihun mengerutkan kening dalam-dalam, wajah tuannya sangat serius. Pembunuh jiwa naga, apakah kau sudah melihat wajah asliku? Tanya Zutian Mo Dingin. Niat membunuh yang mengerikan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menyebar. Wajah asli, wajah Long Sihun menjadi gelap. Begitu dia selesai berbicara, Candle Sky Dimon tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sepasang matanya yang berwarna merah darah dipenuhi dengan kidarah. Itu sangat menakjubkan, dan aura yang mengejutkan menyapu bersama dengan badai yang dahsyat. Tatapan mata iblis langit lilin yang menakutkan bagaikan tatapan mata iblis sungguhan, membuat hati Long Sihun bergetar. Transformasi Dewa Iblis Dewa Iblis Surgawi Iblis langit lilin meraung marah saat cahaya hitam keluar dari tubuhnya. Energi yang sangat jahat melonjak keluar dan membuat pembunuh jiwa naga terbang. Kekuatan iblis langit lilin telah meningkat. Aura ini saja sudah cukup untuk mendorong kumundur. Apa yang terjadi dengan kekuatan jahat ini? Longhun sangat terkejut. Cahaya hitam cemerlang meledak, dan iblis langit terang sudah terbungkus oleh ki hitam yang menyebar dari tubuhnya. Berdengung Energi jahat yang amat mengerikan menyeruak keluar, seakan-akan berasal dari delapan belas tingkat neraka, penuh dengan kejahatan dan kebencian. Kekuatan ini sangat jahat. Apakah ini kekuatan yang hanya dimiliki oleh klan iblis surgawi? Feng Wuchen sedikit mengernyit. Aku belum pernah melihat kekuatan iblis langit lilin ini, kata Long Sihun dengan sungguh-sungguh. Long Sitian berkata dengan sungguh-sungguh, orang tua ini benar-benar mampu bertahan sampai sejauh ini sebelum dia bersedia menunjukkan wajah aslinya. Saat itu, ketika dia terluka parah dan dipermalukan olehku, dia tidak menunjukkannya. Iblis langit lilin benar-benar memiliki kekuatan seperti ini. Wajah Gusuan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zujun dengan ketakutan. Sebagai tuan muda dari klan iblis surgawi, Zujun seharusnya juga memiliki kekuatan jahat semacam ini. Bab sebelumnya bab berikutnya, ledakan. Tidak lama kemudian, iblis langit lilin yang terbungkus ki hitam tiba-tiba melesat keluar seperti pisau panas yang memotong mentega. Dengan ledakan yang kuat dan menusuk telinga, kecepatannya sangat cepat. Cepat sekali, wajah Long Sihun berubah drastis. Bab sebelumnya bab berikutnya, ledakan. Hah! Setan langit lilin tiba dengan cepat dan meninju dada Long Sihun. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan itu menyebabkan Long Sihun memuntahkan darah di tempat. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Long Sihun, yang memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, sebenarnya tidak mampu memblokir satu pukulan pun dari candle sky demon. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Kekuatannya dua kali lipat dari sebelumnya. Long Sihun sekali lagi terkejut. Leluhur agung, Long Xiaoyang dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Tidak ada yang berani mempercayainya. Bagaimana ini mungkin, Long Jianfeng dan yang lainnya sangat terkejut. Ekspresi mereka kaku. Satu pukulan saja membuat Long Sihun muntah darah. Dapat dilihat betapa mengerikannya kekuatan jahat ini. Namun, yang paling menakutkan adalah transformasi candle sky demon. Iblis langit lilin telah berubah, mata semua orang terbelalak. Ini adalah kali pertama iblis langit lilin menampakkan diri di hadapan semua orang dengan wujud aslinya. Tubuh dewa iblis yang berubah menjadi lilin langit iblis telah berlipat ganda ukurannya. Dia ditutupi baju besi hitam, tangannya memiliki cakar dan gigi yang tajam, kerangka dengan mata merah darah dan ekor di belakangnya. Dia adalah iblis sungguhan. Ini benar-benar monster. Wajah Tualong Sitian tampak tercengang. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, walaupun tubuhnya telah membesar, kekuatan dan kecepatannya juga telah meningkat lebih dari dua kali lipat. Kekuatannya telah melampaui leluhur agung. Ini, apakah ini penampakan sebenarnya dari klan iblis surgawi? Long Sihun menatap iblis langit lilin dengan kaget. Ini adalah pertama kalinya dia melihat wujud iblis langit lilin ini. Long Sihun, bagaimana itu? Apakah kamu puas dengan kekuatanku? Suara iblis langit lilin terdengar serak. Sebelum dia selesai berbicara, iblis langit lilin raksasa telah muncul di belakang Long Sihun. Long Sihun berubah lagi. Dia tidak punya waktu untuk menggunakan teleportasi. Seberapa cepatkah kecepatan Candle Sky Demon? Ledakan. Setan langit lilin menerjang dengan kakinya. Dengan suara ledakan, dia menendang Long Sihun lagi. Para ahli kuil dewa naga mulai panik. Para ahli dari klan iblis surgawi dan anggota klannya mulai bersorak kegirangan. Long Sihun, bukankah kamu tadi sangat sombong? Bukankah kau sangat kuat? Iblis langit lilin meraum dan sekali lagi melesat dengan ganas. Mengaum. Raungan naga mengguncang langit dan bumi. Tubuh Long Sihun berubah menjadi naga emas bercakar lima. Panjangnya puluhan kaki dan menyerang dengan ganas ke arah Candle Sky Demon. Ledakan. Berdengung-berdengung. Naga emas bercakar lima dan iblis langit lilin bertabrakan. Dengan suara keras, kekuatan tabrakan yang mengerikan menyapu tanpa kendali. Badai kematian mendatangkan malapetaka dan ruang dunia suci berguncang hebat. Long Sihun, apakah ini saja yang kamu punya? Bukankah tubuh fisikmu sangat kuat? Iblis langit lilin meraum dengan ganas. Cakar iblisnya yang tajam menusuk dalam-dalam ketubuh naga itu. Dragon Gods Rune, Long Sihun meraum. Rune hitam itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh naga besar itu. Aura Long Sihun kembali meroket. Kekuatannya juga meroket dengan gila-gilaan. Enyahlah, Long Sihun meraum. Ki penghancur meledak. 2686. Inikah kekuatan Totem Dewa Naga? Rune-Rune ini tidak mungkin salah. Candle Sky Demon menatap Dragon Soul Killer dengan kaget. Rune hitam yang familiar dan kekuatan spesial ini, tetapi dia tidak melihat Dragon God Totem yang membuatnya curiga. Kau tidak perlu memanggil Totem Dewa Naga untuk mengendalikan kekuatan ini. Gu Suanzun mengerutkan kening. Kekuatan Dragon Soul Killer melambung tinggi, dan daya rusaknya memaksa Candle Sky Demon mundur. Ledakan. Pada saat itu, ekor naga besar itu melesat keluar, dan dengan suatu ledakan, Candle Sky Demon melesat keluar bagaikan bola meriam. Kekuatanmu telah meningkat pesat, tapi sayangnya, kau masih tidak bisa menyakitiku. Kata Candle Sky Demon dengan arogan, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun. Mengaum. Raungan naga itu bergema di udara sekali lagi, dan naga emas bercakar lima yang besar itu melesat keluar. Kekuatannya yang mengerikan tampaknya berada di atas segalanya, dan kekuatannya yang mengerikan bergulir tanpa henti. Huff. Candle Sky Demon mendengus dingin dan melesat maju, tidak mau kalah. Desir. Tubuh naga besar milik Dragon Soul Killer tiba-tiba menghilang. Ketika muncul kembali, cakar naganya yang besar sudah mencengkram Candle Sky Demon dengan kejam, penuh dengan kekuatan pencegahan. Apakah teleportasinya sangat lambat? Candle Sky Demon mencibir. Sosoknya berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang, dengan mudah menghindari serangan cakar naga. Dragon Soul Killer berubah menjadi naga emas bercakar lima. Tubuhnya yang besar menyebabkan kecepatannya menurun drastis. Ketika Candle Sky Demon muncul lagi, ia sudah berada di tubuh naga emas besar itu. Cakar iblisnya yang tajam siap menusuk ke bawah. Pembunuh jiwa naga, sekuat apapun tubuh fisikmu, itu tidak akan bisa menghentikan kekuatanku. Kata iblis langit lilin dengan ganas, cakar iblisnya memadatkan kekuatan yang sangat mengerikan. Namun, pada saat itu, naga emas besar bercakar lima itu tiba-tiba menghilang. Wajah lama Candle Sky Demon berubah. Ledakan. Detik berikutnya, sosok manusia Dragon Soul Killer tiba-tiba muncul di sisi kiri Candle Sky Demon dan meninju wajahnya hingga di atar pental. Bagaimana kau bisa memahami kekuatan teleportasi? Kata pembunuh jiwa naga dengan dingin. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Teleportasi digunakan secara berurutan, dan Dragon Soul Killer melancarkan serangan yang ganas. Semua gerakan yang sombong dan ganas menghantam tubuh Candle Sky Demon, menyebabkan ledakan dan kekuatan penghancur terus bergulir. Teleportasi tidak mungkin untuk dilawan. Selanjutnya, orang yang menyerang adalah pembunuh jiwa naga. Ledakan. Pukul. Pada akhirnya, Long Siling memegang pedang suci dengan kedua tangan dan mengayunkannya. Dengan suara ledakan, kekuatan pedang cahaya yang luar biasa menyebabkan Su Tian Mo memuntahkan darah. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Setelah serangkaian serangan dahsyat, Candle Sky Demon sudah terluka dan auranya pun melemah. Kupikir kau juga memiliki tubuh abadi dan tidak akan terluka. Long Sihun tertawa dingin dan kejam. Matanya yang tua dan dalam berkedip dengan niat membunuh yang kejam. Pembunuh jiwa naga, aku akan mencabik-cabikmu sebentar lagi. Su Tian Mo berteriak dengan marah saat aura yang lebih ganas keluar. Mengaum. Dengan satu pikiran, naga pembunuh jiwa berubah menjadi naga emas bercakar lima sekali lagi. Raungannya mengguncang langit dan bumi saat ia mengayunkan ekornya. Dalam sekejap mata, ia tiba di depan Candle Sky Demon dan menyerang dengan cakar naganya. Kekuatan mengerikan itu memberi orang perasaan tak terkalahkan. Pembunuh jiwa naga, kekuatanku lebih tinggi darimu. Bahkan jika kau berubah menjadi naga emas, kau tidak akan bisa mengalahkan kekuatanku. Su Tian Mo berteriak dengan marah dan meninju dengan keras, menahan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Ledakan. Berdengung-berdengung. Tinju yang memancarkan cahaya hitam itu mendarat dengan keras di cakar naga. Dengan suara ledakan, Tinju itu mengguncang langit dan bumi dan memekakkan telinga. Kekuatan penghancur dari benturan itu membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Dalam sekejap mata, Tinju itu menyebar ratusan ribu kaki jauhnya. Dalam tabrakan dahsyat itu, tak seorang pun terdorong mundur. Kekuatan mereka seimbang. Su Tian Mo, bukankah kamu mengatakan bahwa kekuatanmu berada di atas kekuatanku? Kenapa kau tidak bisa mendorongku kembali? Long Sihun berkata dengan dingin. Aura dan auranya memang lebih rendah dari Su Tian Mo. Namun, kekuatan rune dewa naga jelas tidak lemah. Terlebih lagi, tubuh fisik Long Sihun sudah sangat mengerikan. Dari segi kekuatan, dia tidak akan kalah dari Su Tian Mo. Kekuatanku secara alami berada di atas kekuatanmu. Pembunuh jiwa naga, tahukah kau manfaat dari penampilan asliku? Su Tian Mo bertanya sambil tersenyum dingin. Long Sihun terkejut, dia menyerap kekuatanku. Dengan pikirannya, naga emas bercakar lima itu berubah menjadi manusia lagi dan Long Sihun mundur dengan cepat. Meskipun dia segera bereaksi, banyak kekuatannya telah diserap oleh Su Tian Mo. Namun, saat Long Sihun mundur, Su Tian Mo memanfaatkan kesempatan itu. Matanya yang berwarna merah darah bersinar tajam dan tubuhnya melesat keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak bagus. Wajah Long Sihun berubah. Long Sihun, kau tak bisa mengelak. Su Tian Mo tertawa sinis dan melayangkan telapak tangan. Ledakan. Hah. Telapak tangan yang mengerikan itu mengenai dada Long Sihun dan dengan ledakan keras, Long Sihun kembali memuntahkan darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan melesat keluar. Su Tian Mo. Dasar penjahat tak tahu malu. Long Sihun sangat marah dan tak kuasa menahan diri untuk mengutuk. Su Tian Mo mencibir, apakah ini alasan kegagalanmu? Setelah melukai Long Sihun dengan telapak tangannya, Su Tian Mo mengejarnya lagi. Dia tidak bermaksud memberi Long Sihun kesempatan untuk bernapas. Kamu bisa menyerap kekuatan lawan dalam pertempuran. Terlebih lagi, kecepatan penyerapannya sangat mengerikan. Itu dapat langsung berubah menjadi kekuatanmu sendiri. Feng Wuchen berkata dengan heran. Long Sihun mengerutkan kening, dengan cara ini, kekuatan Su Tian Mo tidak ada habisnya. Begitu leluhur agung menghabiskan terlalu banyak kekuatan, dia pasti akan kalah. Long Sihun menggertakan giginya dan berkata dengan marah, luka-luka kakak laki-lakiku semakin parah. Su Tian Mo, dasar bajingan tua yang hina dan tak tahu malu. Leluhur agung, Long Xiaoyang dan yang lainnya menjadi semakin khawatir, wajah mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Sepertinya Patriarktua itu masih lebih kuat. Su Aoyun berkata sambil mencibir dengan bangga. Patriarktua, bunuh Long Sihun. Teriak Su Yan penuh semangat. Su Aoyun mencibir penuh semangat, benda tua itu, Long Sihun, tidak dapat bertahan lagi. Para ahli ras iblis surgawi bersorak kegirangan. Luka yang dialami Long Sihun tidak ringan. Feng Wuchen, apakah kamu tidak berencana untuk bergerak? Atau apakah kamu takut dewa abadi sejati akan memanggil totem dewa naga untuk menekannya? Gusuan menatap Feng Wuchen dengan ekspresi sombong. Aku tidak yakin kalau Su Tian Mo bisa mengalahkan leluhur agung. Feng Wuchen mengangkat bahunya, tidak khawatir sedikitpun. Apakah kamu begitu percaya diri dengan kekuatan Long Sihun? Su Jun menatap Feng Wuchen dengan dingin. Pertempuran akan segera berakhir. Bukankah sudah cukup melihat hasilnya? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, seolah-olah dia yang memegang kendali atas segalanya. Feng Wuchen tidak percaya diri dengan kekuatan Long Sihun, tetapi percaya pada seni keabadiannya. Long Sihun hanya menggunakannya satu kali. Long Sihun, serahkan hidupmu. Su Tian Mo merauh marah, niat membunuhnya membumbung tinggi ke angkasa, dia mengejarnya bagai kilat dan menyerang lagi dengan telapak tangannya. Kekuatan serangan telapak tangan ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Sepertinya dia berencana untuk membunuh Long Sihun dengan satu serangan. Long Sihun dengan paksa menstabilkan tubuhnya, seringai misterius muncul di wajah tuanya. Teknik suci, kagumilah surga. Long Hun berteriak dengan marah, dan raungan naga yang mengguncang langit pun menyapu tanpa ampun. Raungan naga yang dahsyat dan merusak menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Tidak baik, ini adalah teknik gelombang suara. Ekspresi Zhu Tian Mo berubah. Meskipun dia langsung bereaksi, sudah terlambat. Raungan naga yang tiba-tiba dan mengerikan itu menusuk gendang telinga Zhu Tian Mo, dan pikirannya pun runtuh. Zhu Tian Mo juga berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena teknik gelombang suara dalam pertempuran sebelumnya dengan Long Hun. Ini adalah yang kedua kalinya. Teknik gelombang suara, Penatua Limitless dan yang lainnya terkejut dan menutup telinga mereka. Long Hun memiliki teknik yang sangat langka. Ekspresi Gus Wan Zun berubah, dan dia segera menutup pendengarannya. Energi gelombang suara yang mengerikan itu menyapu tanpa henti, dan gendang telinga banyak kultifator berdengung. Itu sangat menyakitkan, dan mereka merasa pusing, dan pikiran mereka tersebar. Mereka yang kultifasinya lemah langsung pingsan di tempat. Pasukan dua juta orang klan Iblis Langit terguncang hingga mereka memuntahkan darah dan jatuh di bawah istana Iblis Langit. Zutian Mo, meskipun kekuatanmu lebih kuat dariku, kemampuanku bukanlah sesuatu yang dapat kau lawan. Kata Long Sishun dengan nada dingin dan arogan. Suara mendesing. Long Hun berteleportasi, dan tinjunya dipenuhi dengan kekuatan yang mendominasi. Dia berteriak, Tinju Dewa Naga. Ledakan. Aduh. Tinju itu mendarat di dada Zutian Mo, dan terjadi ledakan keras. Kekuatan yang mendominasi menyebabkan Zutian Mo memuntahkan darah, dan tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Zutian Mo menderita serangan energi gelombang suara yang lebih mengerikan, dan itu adalah serangan jarak dekat. Pikirannya hancur, dan gendang telinganya sakit. Kepalanya hampir meledak, dan tidak ada cara baginya untuk menghindarinya. Long Hun, yang merupakan seorang dewa sejati, menggunakan teknik gelombang suara, dan kekuatannya bisa dibayangkan. Karena lengah, dia terkena pukulan Long Hun, dan bisa dibayangkan seberapa serius kerusakannya. Pemimpin klan tua, tetua Wu Ji dan yang lainnya panik lagi. Pembalikan pertempuran yang tiba-tiba itu sulit diterima oleh klan Iblis Langit. Teknik suci, teknik jari membara. Long Hun membentuk segel dengan tangan kanannya, dan auranya melonjak liar. Akhirnya, dia berteriak dan menunjuk ke udara. Suara mendesing. Berdengung. Sinar energi emas setebal lengan melesat keluar seperti sambaran petir. Kekuatannya langsung meningkat beberapa kali lipat, membawa serta kekuatan untuk menembus langit dan bumi. Apa? Kekuatannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Kakek, hati-hati, mata Zujun membelalak ngeri. Mantra macam apa ini? Aura ini sungguh mengerikan. Seluruh tubuh Gusuan bergetar. Ia begitu ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Orang harus tahu bahwa Gusuan berada di alam abadi sejati. Pada saat ini, dia sebenarnya terintimidasi oleh teknik suci longsuling. Yang mulia Gusuan Zun mengerutkan kening dalam dan berkata, mantra itu adalah bagian paling menakutkan dari naga pembunuh jiwa. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Tuan Gusuan Zun yang tahu bahwa itu adalah teknik abadi yang sangat menakutkan. Bahkan sang abadi sejati yang misterius itu tidak memiliki seni abadi yang begitu kuat. Patriark tua, hati-hati, tetua Wu Ji, Zhu Huang, dan yang lainnya berteriak ngeri. Mereka semua menatap Zhu Tianmo dengan ngeri. Sekalipun dia ingin membantu, dia tidak berani dan tidak bisa. Ledakan. Pukul. Berdengung. Zhu Tianmo, yang pikirannya kacau dan kepalanya hampir meledak, belum pulih. Sinar cahaya keemasan yang mengerikan langsung mengenai tubuhnya. Kekuatan yang tak terukur menyebabkan Zhu Tianmo memuntahkan setegup darah dan tubuhnya terbang keluar. Ledakan mengerikan ini menyebabkan Zhu Tianmo terluka parah. Kekuatan tiga kali lipat itu sungguh mengerikan. Long Xiao Feng berkata lembut, Zhu Tianmo kalah. Patriark tua, tetua Wu Ji dan para iblis langit lainnya panik luar biasa. Mereka ketakutan setengah mati. Zhu Huang berkata dengan ekspresi panik, Patriark tua itu terluka parah. Aku khawatir dia tidak bisa menang melawan Long Shuling. Memang, dia tidak bisa menang. Zhu Tiansu tersenyum tipis. Jing Wu Shuang berhenti menyerang dan mencibir. Tetua Wu Ji, sepertinya Zhu Tianmo tidak bisa bertahan lagi. Kekuatan wajah aslinya memang mengerikan, tapi sayangnya, tidak bisa mengalahkan leluhur pertama. Yang Suan mencibir dengan bangga, luka Zhu Tianmo tidak ringan. Aku ingin tahu apakah dia masih bisa menahan serangan mantra leluhur pertama. Sang leluhur pertama benar-benar hebat. Dia membuat kita sangat khawatir tadi. Long Ki mengangkat bahu dan tersenyum. Ying Kui melirik Zhu Tianmo tanpa ekspresi dan berpikir, aku khawatir leluhur pertama bukanlah tandingan Zhu Tianmo dalam hal kekuatan. Transformasi Dewa Iblis milik Zhu Tianmo memungkinkannya memperoleh kekuatan jahat yang sangat mengerikan. Itu memang bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Long Shuling. Di kejauhan, aura Zhu Tianmo telah melemah drastis. Dia terluka parah. Untungnya, tubuh fisiknya kuat dan sinar cahaya kemasan itu tidak menembus tubuhnya. Kalau tidak, akibatnya tidak akan terbayangkan. Ini karena Long Shuling menyerang jantung. Zhu Tianmo telah sadar kembali, tetapi rasa sakit di kepala dan gendang telinganya masih ada. Shuling panjang. Zhu Tianmo sangat marah dan meraung dengan liar. Aura kejam yang mengerikan terpancar keluar, dan niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Long Shuling berjalan selangkah demi selangkah dan berkata dengan dingin, Zhu Tianmo, lukamu serius. Bahkan jika kau bisa bertarung lagi, kau tidak sebanding denganku. Waktu kematianmu telah tiba. Huff. Jika kau tidak menggunakan mantra gelombang suara yang tak tahu malu itu, apakah kau pikir kau bisa melukaiku? Zhu Tianmo meraung. Ia begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Apakah mantra gelombang suara adalah mantra yang tidak tahu malu? Bahkan jika kamu tidak memilikinya, kamu tidak perlu menghinaku seperti ini, kan? Feng Wuchen mencibir. Orang tua ini cemburu, Long Shitian mengejek. Gu Suansun, lukaku serius. Berapa lama kamu berencana untuk menonton? Long Shuling juga menderita. Mengapa kamu tidak bertindak? Jangan lupa bahwa kuil roh bela dirimu juga ikut campur dalam perang saat itu. Mata merah darah Zhu Tianmo menyapu ke arah Gu Suansun dan berteriak dengan marah. Gu Suansun sedikit mengernyit saat kemarahan yang mengerikan membuncah dalam hatinya. Kuil roh bela diri juga ikut campur. Tatapan tajam Long Shuling menyapu ke arah Gu Suansun. Ini benar-benar mengejutkanku. Tatapan mata Long Shitian yang dingin dan penuh pembunuhan menyapu ke arah Gu Suansun. Long Xiaoyang, Jing Wu Shuang dan para ahli lainnya juga mengalihkan pandangan mereka ke arah Gu Suansun. Mereka tidak tahu bahwa kuil roh bela diri juga ikut campur dalam perang saat itu. Feng Wuchen melirik Gu Suansun dan berkata sambil tersenyum, Gu Suansun, Zhu Tianmo memintamu untuk bergerak, tidakkah kau mendengarnya? Jangan bilang kau tidak berani. Karena kau ikut campur dan kau juga datang, maka matilah bersama-sama. Long Shuling berkata dengan dingin, niat membunuh yang mengerikan muncul sekali lagi. Shuling panjang, jangan terlalu sombong. Kau sudah menghabiskan banyak tenaga, apa kau pikir kau bisa mengalahkan kakekku? Gu Suansun berteriak dengan marah, wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Serang bersama, empat dewa sejati, aku tidak percaya kita tidak bisa membunuh Long Shuling. Zhu Junjun berkata dengan dingin, kekuatan alam dewa sejati meletus dengan seluruh kekuatannya. Sulit untuk mengatakannya, Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata sambil mencibir. Feng Wuchen, jika kau punya nyali, kau bisa mencobanya. Jika dewa sejati mengambil tindakan, totem dewa naga mereka akan cukup untuk melukai semua dewa naga mereka. Zhu Tianmo berteriak dengan marah. 2687 Apakah kau melihatku ikut campur? Feng Wuchen mengangkat bahu. Gu Suan mencibir, aku rasa kau tidak punya nyali. Gu Suan berharap Feng Wuchen akan ikut campur. Ketika saatnya tiba, ahli abadi sejati yang misterius itu akan muncul secara alami. Selama totem dewa naga melukai Feng Wuchen dengan parah, mereka juga dapat menghancurkan dewa naga. Sayangnya, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa totem dewa naga tidak lagi menjadi ancaman. Feng Wuchen sama sekali tidak berniat ikut campur. Bagaimanapun, dewa sejati yang misterius itu tidak akan berani keluar. Jadi, dia hanya menonton pertempuran itu dengan sikap seperti sedang menonton pertunjukan. Kakek, lakukanlah, kata Gu Suan dengan keras. Dia tidak sabar untuk membunuh Long Si Hun. Long Si Hun terluka dan menghabiskan banyak energi. Ini adalah kesempatan terbaik. Semakin kuat skillnya, semakin banyak energi yang dikonsumsinya. Long Si Hun, sepertinya kau ditakdirkan untuk mati di sini hari ini. Gu Suan berkata dengan dingin. Kekuatan seorang dewa sejati perlahan meningkat. Berdengung. Ruang yang baru saja mendapatkan sedikit cahaya bergetar hebat lagi. Aura Gu Suan sangat mengerikan. Kekuatannya yang tak terukur tidak lebih rendah dari Long Si Hun. Mendengar ini, Long Si Hun mencibir. Gu Suan, tunjukkan padaku kekuatan penuhmu. Biarkan aku melihat apakah kamu lebih kuat atau aku yang lebih kuat. Sesuai keinginanmu, Gu Suan berkata dengan dingin. Dia mengeluarkan senjata suci yang kuat dan auranya melonjak lagi. Long Si Hun, dengan kita berempat bekerja sama, kau tidak akan bisa melarikan diri. Gu Suan mencibir. Long Si Hun mengabaikan Gu Suan. Kakek, lukamu serius. Aku akan menjadi penyerang utama. Zhu Jun melintas dan aura dewa sejati meledak. Jangan meremehkannya. Kemampuan Long Si Hun sangat hebat. Zhu Tianmo memperingatkan dengan serius. Bukankah kakek terlalu sombong? Dia sudah menghabiskan banyak energi untuk menghadapi Zhu Tianmo. Kekuatan Gu Suan tidak lebih lemah dari Zhu Tianmo. Mengapa repot-repot dengan Gu Suan dan Zhu Jun? Bukankah dia sedang mencari kematian? Kaisar Naga mengerutkan kening. Satu lawan empat, tidak ada peluang untuk menang. Long Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Feng Wu Chen sama sekali tidak khawatir. Mungkinkah kakek pertama benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan empat orang? Long Xiao Feng diam-diam ragu. Tatapannya melirik Feng Wu Chen. Ketenangan Feng Wu Chen mengejutkan Long Xiao Feng. Melihat pertempuran besar akan segera dimulai, Long Xi Yun tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Kalian mengertaku dengan jumlah, tidakkah kalian harus bertanya padaku terlebih dahulu? Aku juga ingin menggerakkan otot dan tulangku. Long Si Tian mencibir. Saat mereka berdua berbicara, hal itu menarik tatapan heran dari Gu Suan Zun dan yang lainnya. Seorang Santo Bintang Sembilan melawan Dewa Sejati. Berhenti bercanda, oke. Tidakkah kau lihat bagaimana Sang Dewa Sejati menyiksa Long Si Shi terakhir kali? Long Si Tian, dengan sedikit kemampuanmu, kau masih ingin bertarung dengan seorang Dewa Sejati. Dari sudut pandangku, kau hanya mencari kematian, kan? Zhu Huang mencibir dengan nada meremehkan. Zhu Aoyun tertawa dan berkata, Haha, apakah saya salah dengar? Kedua primogenitor juga ingin bertarung. Haha, apakah kamu tidak tahu apa yang mampu kamu lakukan? Tidak apa-apa jika kalian ingin mempermalukan diri sendiri, jiwa Zhu Aoye mengejek dan melirik kedua leluhur itu dengan jijik. Ceroboh, ucap Zhu Yan dingin. Semua ahli klan Iblis Surgawi mengejek, merasa bahwa kedua primogenitor itu melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Menurut mereka, kedua primogenitor yang ingin melawan Dewa Abadi Sejati hanyalah lelucon belaka. Long Si Yun, Long Si Tian, kekuatan kalian memang sangat kuat, tetapi di hadapan Dewa Sejati, kalian hanyalah semut. Mengapa kalian terburu-buru untuk mati? Tetua Wu Ji tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek. Tetapi mereka nampaknya tidak menyadari bahwa para ahli kuil Dewa Naga tidak menonjolkan diri untuk membantah. Kalau ini terjadi sebelumnya, mereka pasti marah besar. Long Si Tian, yang dikenal dengan sifat pemarahnya, tidak meledak-ledak kali ini untuk pertama kalinya, tetapi memiliki senyum bahagia di wajahnya. Bagaimana kau tahu kalau kau tidak mencobanya? Long Si Tian mencibir. Karena kedua primogenitor bersikeras untuk bertarung, maka Junior tidak akan bersikap sopan. Gusuan mencibir, wajahnya penuh penghinaan, aura mengerikan terkunci pada kedua primogenitor. Long Si Tian menyeringai dan mengaitkan jarinya ke arah Gusuan. Long Si Hun telah memutuskan untuk memberi Gusuan pelajaran yang baik. Suara mendesing. Gusuan tiba-tiba melintas, kecepatannya sebanding dengan teleportasi, sombong dan merendahkan. Gusuan mendengus jijik dan langsung meninju Long Si Tian, seolah berkata, aku akan memperlihatkan kepadamu kekuatan seorang dewa sejati. Saat Gusuan menyerang, Long Si Tian juga meninju, tidak mau kalah. Melihat Long Si Tian berani meninju, penghinaan di wajah Gusuan meningkat. Gusuan Zundan yang lainnya semua memiliki ekspresi sombong. Namun sedetik kemudian, Gusuan Zundan yang lainnya tercengang. Ledakan. Retakan. Dengung-dengungan. Dalam sekejap, dua tinju saling beradu dengan keras. Dengan suara ledakan keras, wajah Gusuan yang angkuh dan sombong tiba-tiba berubah. Dengan suara retakan, suara tulang patah, Gusuan menjerit dengan menyedihkan, tubuhnya terlempar seperti bola meriam, menyebabkan ruang bergetar hebat. Long Si Tian langsung mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Gusuan, yang meremehkan lawannya, tangan kanannya lumpuh. Bagaimana ini mungkin? Long Si Tian adalah dewa sejati. Hati Gusuan sangat terguncang. Kekuatan yang luar biasa itu terus-menerus melumpuhkan lengannya dan mengguncangnya hingga ia hampir muntah darah. Inilah akibat meremehkan musuh. Suan, R, wajah tua Gusuan Zun berubah drastis. Dewa sejati, Zhu Jun dan Zhu Tian mota kuasa menahan diri untuk berteriak ketakutan. Long Si Tian juga seorang dewa sejati. Tetua Wu Ji berteriak kaget. Satu persatu, mereka menatap Long Si Tian dengan mata ketakutan. Dewa sejati, Long Xiao Feng dan dua orang lainnya juga membuka mata lebar-lebar, mereka sangat terkejut. Tidak heran jika Long Si Tian yang pemarah bisa menahan amarahnya. Ternyata Long Si Tian hanya memperlakukan Gusuan Zun dan yang lainnya sebagai badut. Long Si Tian adalah seorang abadi sejati, ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Gusuan Zun dan yang lainnya. Bayangkan saja mereka baru saja mengejek dan mengejeknya. Mereka tidak tahu bahwa di mata orang lain, mereka adalah bahan tertawaan terbesar. Long Si Tian berkata dengan nada mengejek, yo, alam abadi sejati bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kecepatan menamparkan wajah Long Si Tian sudah pasti nomor satu. Haha, aku hampir mati lemas. Aku hampir mengekspos diriku sendiri. Haha, Long Ki akhirnya tidak bisa menahan tawa kerasnya. Haha, Long Xiao Yang dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Orang tua ini, wajah Gusuan tampak menyeramkan, kemarahan di matanya hampir meledak. Long Si Tian berkata sambil mencibir mengejek, kekuatan kursi ini tidak buruk, kan? Kakak ketiga, aku akan menyerahkan Su Jun dan Gusuan kepadamu. Kakak laki-laki, aku akan menyerahkan Su Tian Mo kepadamu. Long Si Yun menatap Gusuan Zun dan berkata, Gusuan Zun, kursi ini akan menjadi lawanmu. Berdengung-berdengung. Saat berbicara, tubuh Long Si Yun tiba-tiba meledak dengan kekuatan penghancur. Cahaya keemasan yang cemerlang membumbung ke langit dan mengembun menjadi pusaran emas besar di langit yang gelap. Kekuatan mengerikan yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan dengan dahsyat menyapu. Alam abadi sejati. Gusuan Zun dan yang lainnya sekali lagi sangat terkejut. Long Si Yun ternyata juga seorang true immortal realm. Aura Long Si Yun sekuat Long Si Hun di awal. 2688 Jangan konyol, bertindaklah, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Long Si Tian mencibir. Long Si Tian perlahan melayang ke ketinggian yang lebih tinggi. Leluhur ketiga, jangan ceroboh, Gusuan juga memiliki tubuh yang tidak bisa mati, dia juga memiliki roh jahat di tubuhnya. Feng Wu Chen mengingatkan. Oh, roh jahat. Long Si Tian sedikit terkejut, lalu mencibir, itu lebih baik, aku bisa bertarung sepuasnya. Roh jahat. Long Si Hun, Long Si Yun dan yang lainnya menatapnya dengan kaget. Roh jahat memiliki tubuh yang tidak dapat mati, ia tidak dapat dibunuh, tidak diragukan lagi ia adalah eksistensi yang tidak terkalahkan. Kecuali Feng Wu Chen mengambil tindakan. Orang tua, Gusuan menatap Long Si Tian dengan tatapan tajam. Lengannya yang lumpuh sudah pulih. Aura yang sangat dahsyat terpancar dari tubuh Gusuan, memberikan orang perasaan bahwa dia tak terkalahkan. Su Jun, serahkan Long Si Tian padaku. Gusuan berkata dengan percaya diri, dia ingin mencabik-cabik Long Si Tian menjadi 10 ribu keping secara langsung. Oh, kata-kata yang besar sekali, Long Si Tian mencibir, matanya yang tua dan dalam mengamati Gusuan. Long Si Tian mencibir lagi, benar saja, kamu sudah pulih, aku juga ingin mencoba kekuatan roh jahat. Kau akan segera merasakannya, aku akan menggunakan roh jahat untuk melahapmu. Gusuan berkata dengan ganas, kekuatan mengerikan di tubuhnya melonjak keluar dengan ganas dan melesat keluar dengan ganas. Siu-siu-siu. Sosok Gusuan berkelebat ke kiri dan ke kanan, dalam sekejap, dia meninggalkan puluhan ribu bayangan di segala arah di sekitar Long Si Tian, membuat orang terpesona, kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Betapapun cepatnya kamu, bisakah kamu lebih cepat dari teleportasi Dewanaga? Keterampilan yang tidak berarti tidak dapat menipu mataku. Long Si Tian mencibir, ekspresinya tidak berubah. Long Si Tian telah mengunci posisi Gusuan, tidak peduli bagaimana Gusuan bergerak, Long Si Tian dapat segera menguncinya. Siu. Ledakan. Berdengung-berdengung. Detik berikutnya, Gusuan tiba-tiba melesat dan menghantamkan tinjunya ke kepala Long Si Tian. Long Si Tian membalasnya dengan tinjunya, dan dengan suara keras, kekuatan penghancur dari benturan itu meluncur dengan liar tanpa hambatan. Huff. Hanya sedikit kekuatan ini. Tubuhmu tidak akan pernah mati, jika kau tidak menggunakan kekuatanmu sepenuhnya, kau tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Long Si Tian mencibir. Gusuan tidak mengatakan apa-apa. Wajahnya dingin dan garang. Ledakan. Dentuman. Dentuman. Berdengung. Gusuan tiba-tiba melancarkan serangan yang ganas. Pertarungan sengit terjadi. Bentrokan keras tak henti-hentinya. Ledakan yang mengguncang bumi bergema tanpa henti. Gelombang energi destruktif bergulir terus-menerus seperti gelombang yang ganas. Sementara itu. Gusuan Zun, ayo kita bergerak juga. Kata Long Si Yun sambil tersenyum acuh tak acuh. Mengalihkan pandangannya dari Long Si Tian, ekspresi penguasa Gusuan Zun tampak serius dan tegas. Ia melangkah maju di udara, dan riak energi muncul di bawah kakinya. Tampaknya dia baru saja melangkah, tetapi dalam sekejap, Gusuan Zun sudah muncul di hadapan Long Si Yun. Kecepatannya tak terbayangkan cepatnya. Begitu Gusuan Zun muncul, tinjunya telah menghantam Long Si Yun. Tinjunya tidak tampak mewah, tetapi mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Ledakan. Berdengung. Masih ada senyum tipis di wajah tua Long Si Yun. Dia menekuk tangannya menjadi cakar dan dengan mudah menerima pukulan ganas Gusuan Zun. Kekuatan yang mengerikan menyapu dan mendatangkan malapetaka di udara. Namun, itu tidak dapat mendorong Long Si Yun mundur bahkan setengah langkah. Gusuan Zun, tidak perlu menyelidiki, kan? Kamu mungkin tidak cocok untukku. Long Si Yun berkata sambil tersenyum tipis dan perlahan melepaskan tangannya. Aura Gusuan Zun tiba-tiba berubah saat dia mengaktifkan kekuatannya dengan sekuat tenaga. Dia berkata dengan dingin, Long Si Yun, selain kekuatan Totem Dewa Naga, tampaknya kekuatanmu hampir sama dengan Long Si Yun. Kamu layak mendapatkan kekuatan penuh dari penguasa ini. Kalau begitu, mari kita bertarung habis-habisan. Long Si Yun berkata sambil tersenyum, dan niat bertarung yang kuat pun muncul. Gusuan Zun tidak membuang-buang kata lagi dan tiba-tiba melancarkan serangan ganas. Long Si Yun mengaktifkan kekuatan asalnya dengan sekuat tenaga dan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan Gusuan Zun. Pada saat yang sama. Kakek, mari kita bergandengan tangan untuk membunuh Long Si Yun terlebih dahulu. Kata Zun dingin saat aura mengerikan meletus. Transformasi Iblis Surgawi. Kelahiran jiwa Iblis. Zun menggenggam kedua tangannya saat kekuatan mengerikan meletus satu demi satu. Auranya melonjak dengan cepat. Berdengung. Kekuatan penghancur yang tak terukur melonjak keluar seperti letusan gunung berapi. Zun segera mengeluarkan artefak sucinya dan kekuatan bertarungnya melonjak sekali lagi. Ruang dunia suci bergetar hebat. Dalam sekejap mata, aura Zun telah melambung ke puncaknya. Meski tidak berada di puncak Long Si Hun, tidak jauh lebih lemah. Sekarang, bahkan telah melampaui Long Si Hun. Bagaimanapun, Long Si Hun terluka dan telah menghabiskan banyak energi. Kekuatan bertarung Jun, air tidak lemah. Zhu Tianmo menghela nafas lega. Melihat Zun, Long Si Hun bertanya sambil tersenyum tipis, Tuan muda Zhu Jun, apakah kamu tidak tahu transformasi Dewa Iblis? Jika Anda melakukannya, gunakanlah. Niat membunuh yang mengerikan mengunci Long Si Hun saat dia menatap Long Si Hun dengan tatapan menyeramkan. Zhu Jun berkata dengan dingin, hentikan omong kosongmu dan mati. Ledakan, ledakan. Zhu Jun dan Zhu Tianmo segera melancarkan serangan mereka dan menyerang Long Si Hun dengan kecepatan penuh, menimbulkan suara gemuruh yang kuat. Long Si Hun mencibir, meskipun aku terluka, itu tidak memengaruhi kekuatan bertarungku. Jika ini adalah kekuatan terkuatmu, maka itu sangat disayangkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung. Pasangan kakek dan cucu itu melancarkan serangan yang dahsyat. Long Si Hun tidak mau kalah dan menyerang dengan sekuat tenaga, menyebabkan ledakan yang menggetarkan bumi. Pertarungan antara para ahli dewa sejati telah benar-benar meletus. Long Si Tian melawan Gu Suanzun, Long Si Hun melawan Gu Suanzun, dan Long Si Hun melawan Zhu Tianmo dan Zhu Jun. Masing-masing meletus dengan kekuatan puncak kekuatan penghancur yang tak terbayangkan menyelimuti ruang dunia suci seolah-olah akhir dunia telah tiba. Banyak pembudidaya putus asa. Di setiap sudut dunia suci, kekuatan penghancur dapat dirasakan dengan jelas seolah berada tepat di depan mereka. Apakah kalian tidak akan bergerak? Zhu Tianmo dan yang lainnya tidak akan bisa bertahan lama. Feng Wu Chen menatap Namong Suan dan yang lainnya dan bertanya dengan senyum berbahaya. Setelah pertempuran yang sengit, Tetua Wu Ji, Zhu Huang, dan para ahli iblis surgawi lainnya semuanya ditekan dengan paksa oleh para ahli kuil Dewa Naga. Di bawah serangan berbagai mantra yang kuat, mereka semua menderita berbagai tingkat cedera. Yi Tian Shan berkata dengan sungguh-sungguh, mantra Dewa Naga terlalu mengerikan. Jika kita tidak bergerak, nyawa mereka akan terancam. Perkuat ras iblis surgawi, Namong Suan memerintahkan dengan muram. Lebih dari sepuluh sein venerable segera bergerak. Long Xiao Feng dan dua orang lainnya tidak mengatakan apa-apa, mereka juga tidak punya niat untuk bergerak. Bagaimana dengan kalian bertiga? Feng Wu Chen bertanya saat tatapannya akhirnya tertuju pada Long Xiao Feng. Long Xiao Feng melirik Feng Wu Chen dan bertanya, Feng Wu Chen, apakah kamu begitu percaya diri pada mereka? Dewa sejati yang misterius itu belum bergerak. Beranikah dia datang? Feng Wu Chen mengangkat bahu dan mencibir. Feng Wu Chen, dari mana para ahli kuil Dewa Naga memperoleh mantra mereka? Ini jelas bukan mantra yang dimiliki dunia suci. Kaisar Naga tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Katakan padaku alasan mengapa kalian bertiga mengkhianati Dewa Naga dan aku mungkin akan memberitahumu. Tentu saja, tidak masalah jika kau tidak memberitahuku. Jika ras iblis surgawi dan kuil roh bela diri dikalahkan, kalian juga tidak akan bisa hidup. Feng Wu Chen mencibir. 2689 Long Xiao Feng dan dua orang lainnya tetap diam ketika ditanya tentang alasan pengkhianatan mereka. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan tersenyum. Itu benar, pengkhianatan adalah pengkhianatan. Tidak perlu ada alasan. Long Xiao Feng dan dua orang lainnya tetap tanpa ekspresi. Tuan, mengapa Anda tidak membunuh mereka sekarang? Tanya Long Shen Jian. Meskipun ketiga pengkhianat itu tidak lemah, mudah bagi Tuan untuk membunuh mereka. Mengapa harus menunggu sampai akhir pertempuran? Tanya Secret Armor. Dalam keadaan normal, apakah para pengkhianat berani menyaksikan pertempuran dengan begitu tenang? Meskipun mereka bukan dewa sejati, mereka tidak takut pada dewa sejati. Mereka bahkan tidak takut padaku. Aku khawatir ada ahli di belakang mereka, kata Feng Wu Chen. Long Xiao Feng dan dua orang lainnya sama sekali tidak takut, kata Secret Eye. Feng Wu Chen tidak menyerang karena dia ingin melihat siapa yang ada di belakang Long Xiao Feng dan yang lainnya. Kembali ke pertempuran. Pertarungan jarak dekat itu berlangsung selama lebih dari 10 menit. Candle Demon dan Candle Lord menyerang bersama-sama dengan ganas. Mereka menggunakan berbagai gerakan licik dan setara dengan Long Si Hun. Namun, mustahil untuk menekan Long Si Hun. Tubuh Long Si Hun sangat kuat. Serangan ganas Candle Demon dan Candle Lord sama sekali tidak bisa melukainya. Bahkan jika mereka menggunakan teknik suci yang kuat, mereka akan ditekan oleh teknik suci Long Si Hun yang lebih kuat. Mereka membuang-buang energi mereka untuk hal yang sia-sia. Iblis Lilin, berapa lama kau bisa bertahan dengan luka seriusmu? Tanya Long Si Hun sambil tersenyum dingin. Iblis Lilin yang terluka parah tidak dapat menahan kekuatan Long Si Hun. Kalau bukan karena Candle Lord, Candle Demon pasti sudah terbunuh sejak lama. Setan Lilin meraum dan bergerak ke sisi kanan Long Si Hun. Dia melancarkan serangan telapak tangan yang ganas dan tanpa ampun. Pada saat yang sama, serangan ganas Candle Lord tidak pernah berhenti. Ledakan. Telapak tangan Candle Demon mengenai punggung Long Si Hun. Namun, telapak tangan itu tidak bisa menggoyahkan Long Si Hun sama sekali. Candle Demon terkejut. Penghalang Dewa Naga. Long Si Hun mencibir sambil melawan Candle Lord. Candle Demon, aku tidak peduli dengan kekuatanmu. Jangan pernah berpikir untuk menyerap kekuatanku. Long Hun selalu waspada terhadap Iblis Langit Lilin yang akan menyerap energinya, jadi dia telah memasang penghalang Dewa Naga di permukaan tubuhnya. Pertama, dapat memblokir serangan diam-diam Iblis Lilin Langit. Kedua, dapat mencegah Iblis Lilin Langit menyerap energi. Begitu dia selesai berbicara, sebuah kekuatan yang sangat mengerikan meledak dan mengirim Zhu Tianmo, yang ada di belakangnya, terbang. Kakek. Ekspresi Zhu Jun berubah drastis. Desir. Saat Zhu Jun terganggu, Long Hun sudah menggunakan teleportasi dan menghilang. Tidak bagus. Ekspresi Zhu Jun berubah lagi. Ketika Dragon Slayer muncul lagi, dia sudah berada di atas Candle Sky Devil. Aura mengerikannya sekali lagi mengunci Candle Sky Devil. Apa? Candle Demon terkejut lagi. Ledakan. Pukul. Telapak tangan Long Suling menghantam dengan keras. Dengan suara ledakan, telapak tangan itu mengenai dada Zhu Tianmo. Kekuatan yang dahsyat dan ganas itu mengguncang Zhu Tianmo hingga ia memuntahkan darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan jatuh. Serangan telapak tangan ini tidak diragukan lagi merupakan bencana demi bencana bagi Zhu Tianmo. Luka-lukanya langsung memburuk dan dia tidak bisa lagi mempertahankan transformasi dewa iblisnya. Dia berubah wujud menjadi iblis penerangan. Long Sitian meliriknya dan mencibir, apakah benda tua ini, Zhu Tianmo, akhirnya tidak dapat bertahan. Patriark tua, tetua Wu Ji menjadi semakin takut. Transformasi dewa iblis telah hilang. Zhu Aoyun sangat ketakutan hingga dia panik. Kakek, Zhu Jun panik dan langsung melesat turun. Long Siao yang mencibir, jika kau ingin menyelamatkan seseorang, pergilah. Aku pasti tidak akan menghentikanmu. Menyelamatkan seseorang. Bukankah ini seperti mencari kematian? Siapakah di antara mereka yang mampu menahan kekuatan mengerikan seperti itu? Seni suci, sembilan segel biduk surgawi. Long Hun menggenggam kedua tangannya dan kekuatan mengerikan meletus. Dengan suara gemuruh, segel energi emas yang panjangnya ratusan ribu kaki mengembun di udara. Permukaannya terbakar dengan api dan cahaya kemasan yang terang menerangi ruang gelap. Saat segel energi terkondensasi, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Meneguk. Puluhan ribu ahli yang terlibat dalam pertarungan hidup dan mati sekali lagi dibuat ketakutan oleh kekuatan yang mengerikan ini. Berdengung-berdengung. Dengan lambayan tangannya, segel energi itu hancur. Ruang bergetar hebat dengan aura yang tak terkalahkan dan mendominasi. Jun, R, hati-hati. Zhu Tianmo berseru. Wajah Zhu Jun tampak garang saat dia menatap segel energi mengerikan yang sedang runtuh. Auranya yang garang terus meningkat. Tampaknya dia akan menghadapinya secara langsung. Zhu Jun meraih udara dan mengeluarkan pedang panjang berwarna hitam. Itu adalah pedang suci kuno. Begitu pedang suci itu keluar, kekuatan tempur Zhu Jun meningkat lagi. Ki hitam menyebar di sekitar pedang saat semua kekuatannya disuntikkan ke dalamnya. Cahaya pedang yang tak terukur meledak. Pedang setan darah. Jadi, ini ada di tanganmu. Sepertinya kau berencana untuk bertemu langsung denganku, kata Longhun dengan heran sambil bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. Jun, menghindar dengan cepat. Teknik Longhun menghabiskan banyak energi, dan terlalu kuat. Kau tidak dapat menangkisnya. Jangan hadapi secara langsung. Hindari serangannya dan kita masih punya kesempatan. Zhu Tianmo berteriak cemas. Kakek, jika aku menghindar, ras iblis surgawi akan tamat. Zhu Jun menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Zhu Tianmo melihat ke bawah dan menyadari bahwa itu adalah ras iblis surgawi. Di bawah mereka adalah domain setan langit. Jika Zhu Jun menghindar, dua juta tentara setan langit di bawah pasti akan hancur menjadi abu. Kakek, berikanlah aku kekuatanmu. Cepat, Zhu Jun berteriak dengan ganas. Dia tampak putus asa saat menyalurkan seluruh energinya ke pedang setan darah. Longhun, Anda sudah merencanakan ini? Bukan. Zhu Tianmo sangat marah, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia tidak berani ragu dan segera memukul punggung Zhu Jun dengan sekuat tenaga. Longhun, ayo, teriak Zhu Jun sambil mengeluarkan seluruh tenaganya. Teknik suci kuno, surga kesembilan yang iblis. Zhu Jun meraung sambil memegang pedang setan darah erat-erat dengan kedua tangannya. Ia menebas dengan aura mendominasi yang dapat membelah gunung Hua. Desir. Berdengung. Berdengung. Cahaya pedang hitam yang panjangnya ratusan ribu kaki membumbung ke langit seperti bulan sabit. Kekuatannya meledak seketika dan aura mengerikan itu seakan membelah ruang menjadi dua. Teknik suci yang diwariskan oleh para leluhur. Zhu Tianmo terkejut. Ini sudah pasti merupakan kartu truf terkuat Zhu Jun. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Sementara banyak sekali kultifator di wilayah barat putus asa, dua segel energi yang tak terbayangkan dan cahaya pedang bertabrakan dengan keras. Terjadi ledakan yang bergema di dunia suci. Rasanya seperti Mars telah bertabrakan dengan bumi, menyebabkan gendang telinga banyak orang terasa sakit. Zhu Tianmo dan Zhu Jun memuntahkan darah pada saat yang bersamaan. Zhu Tianmo yang terluka parah tidak dapat menahannya dan terjatuh. Kakek. Zhu Jun berteriak panik, tetapi dia tidak bisa berhenti. Kalau tidak, cahaya pedang itu akan sia-sia. Patriark tua, melihat Zhu Tianmo jatuh, tetua Wu Ji dan yang lainnya berteriak panik. Longhun mencibir. Zhu Jun, kamu tidak tahu transformasi Dewa Iblis. Dengan kekuatanmu, bisakah kamu menghalangi teknik suciku? 2.690 Berdengung. Kedua kekuatan penghancur itu masih saling beradu dengan hebat. Riak-riak energi terus bergulir saat Zhu Jun melawan dengan sekuat tenaga. Tuan muda, Anda harus bertahan. Zhu Singhun khawatir dan gugup. Long Jianfeng tersenyum dingin. Zhu Jun pasti tidak bisa bertahan. Dragon Soul Killer terluka dan telah menghabiskan begitu banyak energi, tetapi dia masih dapat menekan Zhu Jun dan Zhu Tianmo. Gusuan diam-diam terkejut dengan kekuatan mengerikan Dragon Soul Killer. Kekuatan seni abadi tingkat atas memang mengerikan. Jika itu aku, aku tidak akan mampu menghalanginya, pikir yang mulia Gusuan dalam hati. Rasa takut yang kuat melintas di mata tuanya. Tuan muda, Zhu Yan, Zhu Aoyun, dan yang lainnya menatap Zhu Jun dengan ngeri. Mereka berdoa agar dia dapat memblokir seni suci pembunuh Jiwanaga. Jika dia tidak dapat menghalanginya, Zhu Jun akan terluka parah. Tuan sejati abadi, tolong selamatkan suku iblis surgawi kami. Tetua Wu Ji mengirimkan transmisi suara dengan panik. Tuhan Yang Mahasa, apakah Engkau masih hidup? Bisakah Anda mendengar apa yang saya katakan? Selamatkan suku iblis surgawi kita. Tetua Wu Ji mengirimkan transmisi suara lain kepada Yang Mahakuasa. Namun, yang membuat Tetua Wu Ji putus asa adalah karena sejak awal tidak ada tanggapan. Kau bisa bertahan selama itu. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Suku Iblis Surgawi. Tidak mudah, Puji Feng Wuchen. Harus dikatakan bahwa kekuatan Zhu Jun memang mengerikan. Pada saat ini, sudah ada iblis surgawi di bawah wilayah iblis surgawi yang telah melonjak ke langit untuk menangkap Zhu Tianmo yang terluka parah. Meskipun Zhu Tianmo belum meninggal, ia telah kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Luka-lukanya sangat serius. Cepat, bantu Patriark Tua untuk sembuh. Luka Patriark Tua sangat serius. Dia tidak akan mati, kan? Pil kami sama sekali tidak mempan. Tanpa Pil Holy Venerate, kami tidak bisa menyelamatkan Patriark Tua. Apa yang harus kami lakukan? Banyak anggota suku iblis surgawi bergegas datang. Mereka sangat panik dan tersesat. Cedera Zhu Tianmo terlalu serius. Engah. Uff. Pada saat yang sama, Zhu Jun, yang berusaha keras melawan di udara, tidak dapat lagi bertahan di bawah kekuatan cahaya pedang yang cepat habis. Dia memuntahkan darah saat luka-lukanya semakin parah. Zhu Jun menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Sialan. Aku tak dapat bertahan. Seni suci yang diwariskan oleh para leluhur tidak dapat menghalanginya. Tuan Muda. Melihat pemandangan ini, Tetua Wu Ji dan yang lainnya merasa putus asa dan menjadi gugup. Tuan Muda Zhu Jun, Sepertinya ini batasmu. Long Sihun mencibir. Kemudian, dia menekup tangannya menjadi cakar dan membuat gerakan mencengkeram di udara. Apa? Ekspresi Zhu Jun berubah drastis saat melihat tindakan Long Sihun. Gemuruh. Pukul. Berdengung. Pembunuh jiwa naga meledakan segel energi dan menghancurkan cahaya pedang hitam dengan paksa. Energi ledakan yang mengerikan menyebabkan Zhu Jun memuntahkan seteguk darah dan langsung ditelan oleh riak energi. Ruang dunia suci bergetar hebat. Jiwa pembantai naga. Bajingan. Zhu Jun menggetahkan giginya dan mengutuk. Tuan Muda. Tetua Wu Ji dan yang lainnya semua ketakutan setengah mati. Mereka sangat ketakutan. Juner. Tubuh Zhu Huang bergetar hebat. Dia sangat khawatir. Jing Wu Shuang tersenyum tipis dan berkata, Tetua Wu Ji, Tampaknya Tuan Muda Zhu Jun juga telah dikalahkan. Lihat? Sudah ku bilang aku tidak bisa bertahan. Long Jian Feng mencibir puas. Dia menyilangkan tangan di depan dada, menunjukkan sikap arogan. Cek cek, lukanya tidak ringan. Long Ki tertawa puas. Long Xuan Feng merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Aku ingin tahu apakah dia bisa bertahan dari kekuatan yang begitu mengerikan. Berhenti bicara omong kosong. Gunakan kekuatan penuhmu dan habisi musuhmu secepat mungkin, kata Long Xiaoyang. Aura pembunuh yang dingin meledak. Zhu Singhun, apakah kamu masih ingat keterampilan yang aku gunakan sebelumnya? Aku akan menunjukkannya lagi padamu. Long Jian Feng mencibir. Sudah saatnya mengakhiri pertempuran ini. Aura Long Ki meledak. Pertarungan hidup dan mati baru saja dimulai. Para ahli dari kuil dewa naga semuanya telah mengeluarkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Kekuatan kakak sudah hampir habis. Gu Suan Zun, saatnya kita menentukan pemenangnya. Long Xi Yun tersenyum tipis. Dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Setelah pertarungan sengit, kekuatan Long Xi Yun dan Gu Suan Zun setara. Tak satupun dari mereka bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Gu Suan Zun tidak berbicara. Dia melihat ke pusat ledakan yang mengerikan itu. Dia kalah begitu cepat. Mata Gu Suan Zun membelalak. Dia sangat terkejut. Gu Suan Zun sangat jelas tentang betapa hebatnya Zhu Jun. Dia tidak percaya bahwa Zhu Jun akan kalah telak. Gu Suan Zun, jika aku menggunakan jurus ini, bisakah kau menangkisnya? Long Xi Tian menatap Gu Suan Zun dan bertanya sambil mencibir. Mendengar ini, wajah Gu Suan Zun berubah. Dia sangat takut hingga keringat dingin keluar dari wajahnya. Kekuatan yang begitu mengerikan, tidak peduli seberapa yakinnya Gu Suan Zun dengan kekuatannya sendiri, dia tidak berani mengatakan bahwa dia dapat memblokirnya. Terus, bahkan jika aku tidak bisa menghalanginya, kau tidak bisa membunuhku. Saat kekuatanmu habis, kaulah yang akan mati. Gu Suan Zun berteriak dengan marah. Diam-diam ia senang karena memiliki tubuh abadi. Kalau tidak, ia pasti sudah mati hari ini. Begitukah? Long Xi Tian sama sekali tidak takut. Dia sekali lagi melancarkan serangan ganas. Riak energi yang mengerikan itu berlangsung selama 10 menit penuh sebelum berangsur-angsur menghilang. Di ruang yang remang-remang, di bawah pancaran energi pertempuran, sosok Zhu Jun muncul. Aura Zhu Jun sangat lemah. Luka-lukanya sangat serius. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Pedang suci di tangannya telah patah. Tubuhnya yang mengambang di kehampaan terus bergoyang. Dia bisa jatuh kapan saja. Dia bertarung dengan sekuat tenaga dan bahkan meminjam kekuatan Su Tian Mo, tetapi dia masih tidak mampu mengalahkan Long Xi Hun. Hal ini membuat Zhu Jun sangat tidak mau. Kamu memang masih hidup. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Tuan muda, melihat kemunculan Zhu Jun, para ahli dari klan iblis surgawi semuanya tercengang. Zhu Jun, aku tidak menyangka kau bisa selamat. Sungguh mengejutkanku. Long Xi Hun mencibir. Setelah pertarungan hidup dan mati yang sengit, Long Xi Hun dapat dianggap sebagai anak panah yang sudah hampir habis. Tanpa teknik yang kuat, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Aku hanya kalah oleh teknikmu. Kata Zhu Jun lemah. Suaranya sangat lembut. Long Xi Hun menggelengkan kepalanya dan berkata, Kekuatanku bukanlah sesuatu yang dapat kau lawan. Bahkan tanpa teknik yang kuat, dengan kekuatan puncakku, itu sudah cukup untuk membunuhmu. Setelah berkata demikian, Long Xi Hun berteleportasi di depan Zhu Jun dan berkata, Aku akan mengantarmu pergi sekarang. Kakekmu akan segera datang dan menemukanmu. Jika kau ingin membunuhku, bunuh saja aku. Berhenti bicara omong kosong. Kata Zhu Jun dengan suara rendah. Long Xi Hun berhenti. Tetua Wu Ji meraung panik. Dia terus mengirimkan transmisi suara kepada pria misterius dan yang maha kuasa. Juner. Long Xi Hun. Jika kau berani membunuh anakku, aku pasti akan mengubur kalian semua bersamanya. Zhu Huang meraung dengan gila dan melesat keluar dengan panik. Sebelum aku membunuhmu, aku akan memberitahumu. Aku telah menstabilkan alam abadi sejatiku. Long Xi Hun mencibir dan melancarkan serangan telapak tangan. Tidak. Zhu Huang meraung dengan gila. Ledakan. Berdengung-berdengung. Sebuah serangan telapak tangan yang mengerikan menghantam dada Zhu Jun. Kekuatan mengerikan itu meledakan Zhu Jun menjadi kabut berdarah. Jun. R. Zhu Huang meraung dengan memilukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.